5. Calon Pelatih Persib Bandung Pengganti Luis Mila 5. Kim Do Hon Kim Do Hon pernah dikaitkan dengan Persib pada 2022 lalu. Ia disebut-sebut menjadi salah satu kandidat kuat pengganti Robert Rene Alberts. Namun, pada akhirnya pelatih Korea Selatan itu kalah saing dengan Luis Mila. Akan tetapi, kini Mila sudah pergi dan Persib bisa saja kembali mengincar Kim Do Hon. Apalagi saat ini ia sedang tak memiliki klub yang dilatih usai meninggalkan L.C. Silers pada Agustus tahun 2022 lalu. 4. Jajang Nur Jaman Jajang Nur Jaman selalu memiliki tempat yang spesial di hati para Bobotoh. Karena itu, mendatangkan Janur mungkin akan menjadi solusi terbaik yang dimiliki Persib. Hanya saja, Janur saat ini justru baru dikontrak Persela Lamongan sejak Mei tahun 2023 lalu. Jadi, rasa-rasanya sulit untuk membuat Janur berpaling dari Persela ke Persib. 3. Dejan Antonik Dejan Antonik sempat diisukan bakal menjadi Direktur Teknik Persib. Hal itu karena pertemuan Antonik dengan Depuri CEO PT Persib Bandung bermartabat. Teddy Cahyono, Teddy pun sudah mengklarifikasi bahwa itu merupakan pertemuan biasa tanpa membahas pekerjaan. Namun, kedekatan Antonik dengan Teddy itu justru bisa membuka kerjasama baru saat ini untuk mengisi kursi pelatih kepala yang kosong. 2. Mario Gomez Mario Gomez memang bukanlah orang asing untuk fans Persib. Pasalnya pelatih asal Argentina itu pernah melatih Maung Bandung pada November tahun 2017 sampai Desember tahun 2018. Sayangnya, mendatangkan pelatih berusia 66 tahun tersebut tidak akan mudah. Sebab saat ini Mario Gomez masih menjabat sebagai pelatih klub Argentina, gimnasia dan memiliki kontrak sampai akhir Desember tahun 2023 ini. 1. Park Hang Seo Saat ini, mantan pelatih timnas Vietnam tersebut sedang menganggur. Tentu Persib harus memanfaatkan hal tersebut. Park Hang Seo yang merupakan rival Sintai Yong dinilai memiliki kemampuan yang luar biasa dalam melatih, terbukti dengan berkembangnya timnas Vietnam kalah dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.